Ya, karena memang kemarin penutapan KPU, karena tetapi setelah masing-masing partai melakukan klarifikasi melalui makamah partai, maka kalau kami dari PDI Perjuangan ditetapkanlah Ibu Rizva yang ingin dan itu disampaikan ke KPU. KPU mungkin melakukan proses-proses dan setelah prosesnya selesai di KPU, maka menyuratlah ke Pak Gubernur, melanjutkan ke Undagri. Undagri meluarkan keputusan selupa nomor berapa, masuk ke DPR, kemari kita bahas, maka proses tahapannya itu sementara berjalan. Belum ada jadwal begitu begitu, kapan pelantikan? Tinggal prosesnya ini, tentunya kan masih ada tahapannya. Kalau dibambus. Oh, sudah akan dibambuskan begitu? Sudah ada masalah lagi lah. Terima kasih. Oke oke.